Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Malam ini saya bersama-sama dengan delegasi terbatas akan melakukan kunjungan ke Riyadh Arab Saudi untuk menghadiri KTT Luar Biasa Oki yang akan membahas mengenai situasi di Gaza. KTT ini sangat penting artinya sebagai upaya tambahan untuk menghentikan serangan Israel atas bangsa Palestina. Saya akan pertegas seruan agar gencatan senjata dapat segera dilakukan dan bantuan manusia dapat diperbesar. Dari KTT Oki di Riyadh, saya akan melanjutkan perjalanan ke Washington DC pada tanggal 12 November. Kunjungan ini akan merupakan kesempatan baik untuk menyuarakan posisi tegas Indonesia mengenai Gaza dengan Presiden Joe Biden. Kunjungan ini juga merupakan kesempatan baik untuk langsung menyampaikan hasil KTT Oki di Riyadh yang mencerminkan solidaritas negara-negara Oki untuk membela keadilan dan kemanusiaan. Dari Washington DC, saya akan menuju ke San Francisco untuk menghadiri KTT APEC. Dan isu pembangunan berkelanjutan, pembangunan inklusif akan merupakan dua isu yang akan dibawa Indonesia dalam KTT APEC. Di sela-sela KTT APEC, beberapa pertemuan bilatera dan beberapa pertemuan dengan kalangan bisnis di San Francisco akan kita lakukan. Saya dan rombongan insyaallah akan meninggalkan San Francisco 17 November setelah KTT selesai dan kembali ke tanah air. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.